Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Setelah Guiwei memberikan sejumlah hal mengejutkan dari besi bintang dan esensi emas, dia penasaran dengan metodenya untuk mencapainya. Namun, dia tidak menekan masalah itu. Setiap orang berhak atas rahasia mereka. Dengan materi yang dikumpulkan dan rencana berani mereka siap untuk dieksekusi, hilanglah waktu luang Tang Wulin dan Guiwei. Tang Wulin menghadiri kelas di pagi hari dan dipalsukan di sore hari. Di bawah bimbingan pribadi Feng Wuyu, dia membuat banyak kemajuan dengan penempaan paduan dan menambahkan semangat emas dan perak bintang kerepertoarnya. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, itu stabil. Ketika persepsi dan pengalamannya meningkat, tingkat keberhasilannya secara alami akan mengikuti. Sekarang adalah waktu untuk menempas seperti hidupnya bergantung padanya, tidak peduli betapa membosankannya itu. Feng Wuyu masih mengkritiknya sekeras sebelumnya, menjelah setiap kesalahan, kecil atau lainnya. Dibandingkan dengan Muchen, gaya mengajar mereka berbeda seperti siang dan malam. Awalnya, Tang Wulin dikejutkan oleh perbedaannya, tetapi dia beradaptasi dengan situasinya dan menyerap pengetahuan dan pengalaman Feng Wuyu. Dia tidak memendam kebencian terhadap Feng Wuyu karena dia tahu bahwa orang tua gila itu sangat mengutamakan kepentingannya. Sudah sebulan sejak awal tahun ajaran dan aku yakin kalian semua sudah cukup berkembang. Kami akan mengadakan kompetisi antara kelas 1 dan 2 dalam 4 profesi utama dan pertarungan, Shen Yi mengumumkan dari belakang mimbar, menyapu pandangannya melalui murid-muridnya. Untuk memutuskan peserta secara adil dan menampilkan petarung terbaik, Anda akan ditugaskan untuk membentuk tim Anda sendiri. Kemudian setiap tim akan mendaftar untuk kompetisi di mana pemenangnya akan mewakili kelas kami. Setiap tim tidak boleh lebih dari 7 orang dan tidak kurang dari 3 orang. Dewan kelas akan mewakili kami untuk kompetisi profesi. Saat membentuk tim Anda, perlu diingat bahwa demi keadilan, tim kelas 2 akan memiliki 1 orang lebih sedikit dari kami. Jadi jika tim perwakilan kita terdiri dari 3 orang, maka tim kelas 2 hanya bisa beranggotakan 2 orang. Sekarang, mari kita mulai proses pemilihan tim perwakilan. Tang Wulin, petik 2. Iya, Tang Wulin berdiri. Setelah kelas selesai, catat semua tim dan kirimkan laporan kepada saya. Dimengerti. Setelah kelas berakhir, seluruh kelas meledak menjadi obrolan. Semua orang tergoda oleh kemungkinan mewakili kelas mereka dalam pertempuran melawan kelas 2. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kredit ekstra, meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pelataran inti di masa depan. Tidak ada satu orang pun yang mau membiarkan kesempatan ini lolos dari tangan mereka. Gu Yue menyikut Tang Wulin. Siapa yang akan menjadi anggota grup kita? Tang Wulin melirik teman sekelasnya. Wu Si Duo, Luo Gui Xing, dan Yang Nian Xia berdiri di samping satu sama lain, meringkuk bersama saat mereka bertukar kata-kata berbisik. Sepertinya mereka tidak berencana untuk berkelompok dengan kita. Gu Yue mencibir. Akhir-akhir ini, Tang Wulin dan Gu Yue merasa dikucilkan oleh teman sekelas mereka di bawah pimpinan lima rangka. Perubahan ini dimulai setelah Tang Wulin dan Gu Yue memilih untuk membuat baju besi perang mereka dari paduan. Sejak itu, mereka menjadi asing dengan Wu Si Duo dan Luo Gui Xing. Kami hanya akan membuat grup kami sendiri, kata Tang Wulin. Berbalik menghadapnya, Gu Yue tercengang melihat kepercayaan membara di matanya. Dia paling menyukai tampilan ini pada dirinya. Ekspresi teguh yang muncul saat menghadapi tantangan. Dia tidak pernah mundur, selalu berkeringat air mata dan darah untuk memperjuangkan kemenangan, tidak pernah meringkuk karena kesengsaraan, bahkan ketika semua harapan tampak hilang. Dia selalu maju dengan kemauan keras, membimbing rekan satu timnya seperti suar yang bersinar. Dijauhi oleh lima rangker, hanyalah masalah sepele baginya. Tang Wulin mengarahkan perhatiannya pada teman-temannya yang lain. Xie Xie, Xiaoyan, mari kita membentuk kelompok. Kekuatan individu mereka tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan sebuah tim tidak selalu berasal dari jumlah anggotanya. Kerja tim sama pentingnya. Tim Tang Wulin menutupi kekurangannya dengan kerja tim yang luar biasa. Sebagai rekan selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bersama-sama mereka telah melalui masa sulit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menjalin ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Sebagai perbandingan, tim peringkat praktis asing satu sama lain. Sebuah tim hanya dalam nama. Karena itu masalahnya, Tang Wulin bertekad menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka. Dia hanya memperhatikan tujuannya, menjadi tim perwakilan kelas. Sementara hati Tang Wulin berkobar karena ketetapan hati, Shen Yi kembali ke kelas dengan dua orang di belakangnya. Begitu dia mengenali mereka, Tang Wulin terkejut. Sesaat kemudian, senyuman tersungging di sudut mulutnya. Semuanya, tenanglah, kata Shen Yi. Seluruh kelas terdiam, perhatian semua orang terfokus pada Shen Yi. Dua siswa baru akan mengikuti kelas kita hari ini. Ini adalah Ye Xing Lan, seorang master jiwa tipe penyerangan. Yang lainnya adalah Su Lizi, seorang master jiwa tipe makanan. Beri mereka sambutan hangat. Petik dua. Di tengah tepuk tangan tersebar, beberapa bisikan terdengar di antara para siswa. Kapan srek begitu santai? Mengapa mereka baru bergabung dengan kami sekarang? Bukankah ini aneh? Petik dua. Tang Wulin masih ingat pemukulan yang dilakukan Ye Xing Lan di piring perak, dan dia telah bersatu kembali dengan Su Lizi beberapa hari yang lalu. Senyumnya semakin besar saat dia mengingat bantuan luar biasa Su Lizi selama serangan menara. Jika kita memilikinya, maka tubuh Su Lizi yang sangat besar segera membuatnya menjadi pusat perhatian. Tetapi Tang Wulin memperhatikan Ye Xing Lan. Dia terkejut betapa dia telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berumur 10 tahun terakhir kali mereka bertemu. Tiga tahun kemudian, Ye Xing Lan menjadi kecantikan yang mulai tumbuh. Tingginya sekitar 160 cm, sosoknya yang ramping beraksen oleh kakinya yang panjang dan memikat. Dia berdiri sejajar dengan Su Xiaoyan dalam hal penampilan, jadi mata semua orang mengingatkannya setelah menyadari betapa mengejutkannya lemak Su Lizi. Namun, ekspresi seriusnya tidak berubah sedikitpun dari pertemuan terakhir mereka. Dia masih memandang orang lain dengan dingin, penghalang tak terlihat terbentuk di sekitarnya. Karena kalian berdua terlambat pindah, kalian dapat mengambil kursi kosong di belakang. Kami sedang mempersiapkan pertandingan kami melawan kelas 2 sekarang. Kalian berdua juga dapat memilih untuk bergabung dengan tim. Saya harap Anda bisa menyesuaikan diri dengan cepat, kata Sen Yi. Tang Wulin ragu ketika Su Lizi mengatakan, dia dan Ye Singlan mungkin dipindahkan ke pengadilan luar karena tampaknya situasinya tidak mungkin. Namun di dalam mereka, Su Lizi dan Ye Singlan sekarang menjadi teman sekelasnya. Ye Singlan telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Penggunaan pedang Star God-nya telah mengingatkannya pada Wu Zhang Kong, dan dia tahu kekuatannya tidak bisa begitu saja diukur dengan pelapisnya. Sen Yi pergi, tapi mata semua orang masih terfokus pada dua pendatang baru itu. Namun, sebagian besar terfokus pada Ye Singlan. Luo Gui Xing mendekati mereka lebih dulu, menyapa Ye Singlan dengan senyum hangat. Hai, saya Luo Gui Xing. Bolehkah saya bertanya berapa banyak cincin jiwa yang Anda miliki? Ye Singlan meliriknya sebelum berjalan ke belakang kelas tanpa mengucapkan katapun. Luo Gui Xing berdiri di sana, tertegun. Ketampanannya, senyumnya yang lembut, dan statusnya sebagai seseorang di Genius Yutus Lengking tidak pernah gagal untuk memikat siapapun sebelumnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, namun Ye Singlan bahkan tidak melihatnya sekilas. Sikapnya terhadapnya benar-benar sedingin es. Siswa lain menyingkir saat Ye Singlan berjalan ke belakang kelas. Sementara itu, Tang Wulin menabrak Su Lizzy, menamparkan pundaknya. Kita sekarang teman sekelas, jadi kamu harus bergabung dengan timku. Aku sungguh menginginkanmu. Su Lizzy diamkannya. Tidak membayangkan kamu sedikit menjadi lebih tenang? Orang-orang akan salah paham. Gui Wei tidak bisa menahan tawa saat dia melihat keduanya dari samping. Setelah bertarung bahu-membahu dalam serangan menara, Tang Wulin mempercayai Su Lizzy, dan rekan-rekannya tahu bahwa kekuatan Su Lizzy lebih dari cukup untuk menjadikan rekan setim yang baik. Gui Lin, kata Su Lizzy dengan nada berbisik. Bisakah kamu mengundang Singlan juga? Dengan kepribadiannya, dia akan berakhir sendirian jika Anda tidak melakukannya. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu, petik dua. Tentu, Tang Wulin tidak menaruh dendam padanya. Tim mereka akan mendapatkan landasan lain jika dia setuju untuk bergabung. Dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Tang Wulin menghampiri Ye Singlan. Lama tidak bertemu. Ye Singlan meliriknya, alisnya berkerut ketika dia melihat itu adalah dia. Siapa yang membiarkanmu menyeret Lizzy bersamamu ke serangan menara? Kamu masih harus menjawabku untuk itu, petik dua. Eh, sifat keras kepalanya tidak berubah sama sekali. Begitu, bagaimana dengan itu? Gui Wei menyelah. Dia tidak tahan dengan sikap Ye Singlan. Ye Singlan mendengus tapi tetap diam. Namun Tang Wulin menemui bahunya yang dingin dengan senyum hangat. Ye Singlan, kamu harus bergabung dengan timku. Kompetisi kali ini membutuhkan tim yang terdiri dari minimal tiga orang untuk berpartisipasi, jadi tidak mungkin hanya dengan Anda dan Lizzy. Petik dua. Kalau begitu aku tidak akan berpartisipasi. Ye Singlan memelototinya. Baik, katakan padaku, mengapa kamu berkultifasi? Petik dua. Ye Singlan terkejut dia tidak menekan masalah itu tetapi mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Untuk menjadi kuat, dia menjawab. Oh, saya melihat. Nah, lawan kita kali ini adalah kelas dua. Ada beberapa orang berpengaruh di kelas mereka. Tidakkah kamu ingin berdebat dengan mereka? Petik dua. Orang yang kuat, P.P. Ye Singlan bergerak-gerak. Senyum Tang Wulin semakin besar karena dia menunjukkan minat. Bagaimana kalau kamu mencoba melawan mereka? Bagaimana lagi Anda tahu apakah mereka benar-benar kuat atau tidak? Bahkan hal yang paling membosankan pun memiliki nilai dalam melakukan. Bergabunglah dengan tim saya dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka. Petik dua. Ketua kelas yakin percaya diri, ya, sebuah suara menyela dari samping. Tang Wulin berbalik untuk melihat Zeng Hiran memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Memang, itu adalah jade snek Zeng Hiran, serdadu pemegang racun. Keyakinan penting untuk dimiliki oleh para master jiwa. Tang Wulin tersenyum kecut padanya. Astaga, mari kita lihat Anda mengalahkan semua orang di kelas kami dan melawan perwakilan kelas dua, dia menunjuk ke arahnya. Tim kami juga tidak terlalu kuat. Kami hanya memiliki Wuxi Duo, Luo Guixing, Su Yu Cheng, Yang Nian Xia, dan saya. Tapi kami tidak membutuhkan bobot mati. Hanya kami berlima di peringkat pemuda jenius sudah cukup untuk menang. Petik dua. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah para peringkat, dan benar saja, Wuxi Duo, Luo Guixing, Su Yu Cheng, dan Yang Nian Xia berdiri bersama. Wuxi Duo tanpa ekspresi sementara Luo Guixing tersenyum seperti biasa. Yang Nian Xia melambai padanya dengan ekspresi ramah. Lima itu bergandengan tangan. Kerutan Tang Wulin semakin dalam. Dia mengerti bahwa mereka menargetkannya. Kelimanya adalah peringkat dan memiliki kekuatan yang cocok. Namun dia menjadi ketua kelas tanpa sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya. Wajar jika para rangka tidak menghormatinya. Baiklah, lanjutkan. Peringkat pemuda jenius? Apa itu? Ye Xinglan bertanya pada Zheng Hiran. Zheng Hiran tercengang. Kamu bahkan tidak tahu apa itu peringkat pemuda jenius? Itu salah satu peringkat kecil di bawah peringkat kontinental. Itu adalah daftar dari 30 master jiwa muda terbaik, dan kami berlima ada di dalamnya. Kebanggaan memenuhi matanya saat dia menyatakan statusnya. Rasa bangga dirinya memang demikian, bisa naik ke peringkat bergensi seperti itu. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Saya hanya tahu tentang peringkat kontinental. Kurasa kalian berlima baik-baik saja karena kamu berhasil mencapai peringkat itu. Petik 2 Perubahan sikap Ye Xinglan mengejutkan Tang Wulin. Hah, dia memang memiliki sisi yang manis. Zheng Hiran mencibil. Baik, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bagi seseorang untuk berada di peringkat pemuda jenius jika kita bertemu di arena. Dia menoleh ke Tang Wulin dan tersenyum dengan mata menyipit. Ketua kelas, semoga berhasil. Sungguh, apa artinya menjadi ketua kelas? Petik 2 Tang Wulin mempertahankan senyum hangat saat dia mengangkat tangan untuk menghentikan Gu Yue berbicara. Zheng Hiran berbalik dan pergi. Ada beberapa siswa yang tergantung di dekatnya. Tetapi setelah ucapan terakhir Zheng Hiran, mereka semua menjauh dari Tang Wulin. Jadi mereka berlima bekerja sama untuk menghindari kita? Untuk menghindari saya? Tang Wulin tidak pernah mengharapkan perkembangan seperti itu. Tapi kemudian dia mulai mengerti di mana kesalahannya. Itu adalah kesalahannya karena tidak menjalin hubungan dengan teman sekelasnya setelah menjadi ketua kelas. Dia telah lalai bersosialisasi. Setelah memiliki perbedaan pendapat dengan Wu Si Duo dan Luo Guixing tentang rencana baju besi pertempuran mereka, liat buruk mereka terhadapnya tumbuh, yang pada akhirnya mengarah ke situasi saat ini. Sekarang Luo Guixing berjalan. Ketua kelas, saya telah berdiskusi banyak hal dengan Wu Si Duo dan sampai pada kesimpulan bahwa karena kami tidak dapat membantu Anda sebagai pembuat atau mekanik, maka tidak tepat bagi kami untuk membiarkan Anda tetap memalsukan untuk kami. Saya pergi untuk berbicara dengan para guru hari ini dan mendapatkan persetujuan mereka untuk memisahkan kelompok kami. Maaf telah merepotkan Anda. Sekarang dia memunggungi saya, memecah kelompok dewan kelas? Baiklah, Tang Wulin berkata pelan, hampir berbisik. Luo Guixing terus menatap Tang Wulin. Ketua kelas, masa depan panjang. Tang Wulin tersenyum lagi. Kamu benar, masa depan itu panjang. Apakah mereka merencanakan ini? Siie-siie mengomel. Mereka hanya memanfaatkan kompetisi ini untuk memilih Anda. Saya yakin mereka sudah lama tahu tentang pertandingan itu. Petik dua. Tidak apa-apa, Tang Wulin menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Ye Singlan. Seperti yang baru saja kamu lihat, aku dijauhi oleh teman sekelas kita sekarang. Dia kembali ke kursinya. Tunggu sebentar, serunya. Hah, Tang Wulin berhenti di jalurnya, berbalik menghadapnya. Mengetahui situasinya, dia berpikir bahwa tidak ada orang yang masuk akal yang ingin bergabung dengan timnya. Ye Singlan sendirian menghancurkan harapannya. Dia bangkit dari kursinya dan menatap lurus ke matanya. Sebenarnya, saya suka diisolasi. Aku akan bergabung dengan kalian. Petik dua. Seperti gelombang laut, kata-katanya menyapu ruang kelas, membuat semua orang basah kuyuk karena terkejut. Dia suka diisolasi, sebenarnya ada orang seperti ini. Apa dia gila? Berbeda dengan yang lain, Tang Wulin melihat kesungguhan yang tak tergoyakan di matanya. Gadis ini punya cerita untuknya. Baik, selamat datang di tim. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan Ye Singlan menerimanya. Su Lizi menyeringai saat dia melihat. Bagus, ini fantastis. Setelah berjabat tangan dengan Ye Singlan, Tang Wulin membalikkan badan, mengalihkan perhatiannya ke penonton di ruangan itu. Saya yakin semua orang sudah mengetahui situasinya sekarang, katanya, memastikan untuk memproyeksikan suaranya. Ada gagasan yang beredar bahwa aku secara tidak adil menduduki posisi ketua kelas. Dan untuk itu, saya harus mengatakan tidak. Saya mendapatkan posisi ini dengan kekuatan saya. Karena beberapa dari Anda tidak percaya, gunakan kompetisi ini untuk memverifikasi sendiri. Jika saya dan tim saya tidak dipilih untuk mewakili kelas kami, saya akan mengundurkan diri dari menjadi ketua kelas. Petik 2 Tang Wulin berhenti sejenak untuk membiarkan kata-katanya meresap, mengarahkan pandangannya ke arah Wu Si Duo, Luo Gui Xing, Su Yu Cheng, Yang Nian Xia, dan Zheng Hiran. Matanya berkedip emas, pupilnya menyempit menjadi celah vertikal saat dia menatapnya, esensi darah melonjak di dalam tubuhnya. Tapi jika tim saya menang, jangan berani-berani memprovokasi saya. Pernyataannya membuat semua orang bisu. Kerumunan berpisah saat dia berjalan ke depan kelas, kepercayaan diri menetes dari tubuhnya. Laporkan kelompok Anda kepada saya di sini, kata Tang Wulin. Luo Gui Xing adalah yang pertama mendekatinya, senyum tipis di bibirnya. Ketua kelas, ini kelompok saya yang terdiri dari lima orang. Dua tatapan terkunci, Luo Gui Xing menunjukkan senyum tidak tulusnya yang biasa, yang kontras dengan ekspresi tenang Tang Wulin. Tidak ada yang bisa memahami pikiran mereka. Aura ledakan di sekitar keduanya, mirip dengan bom waktu yang terus berdetak, membuat seluruh kelas menahan lidah mereka. Satu persatu setiap kelompok mendaftar, membiarkan saja tanpa mengintip prosesnya. Beberapa memandang Tang Wulin dengan mata jijik. Beberapa mencibir, yang lain acuh tak acuh, dan beberapa bahkan menunjukkan simpati. Kalian semua boleh pergi sekarang, kata Tang Wulin setelah menyelesaikan tugasnya, segera menuju pintu. Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan mengikutinya. Saat tim terakhir mereka meninggalkan kelas, semua orang meledak menjadi obrolan. Dia pikir dia siapa yang memprovokasi lima besar? Pernyataan ini mencerminkan pemikiran mayoritas. Yang Nian Xia mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Luo Guixin. Kenapa dia begitu percaya diri? Dalam hal kekuatan, dia harus kalah dari kita. Gu Yue adalah orang yang harus kita khawatirkan. Meski begitu, itu hanya membuat mereka berdua menjadi sesuatu yang berharga. Petik 2 Silahkan, kepercayaan? Sepertinya dia hanya menggertak, kata Zheng Hiran mengejek. Segalanya sudah berkembang sejauh ini, tapi dia hanya menolak untuk mengaku kalah. Sekarang kita hanya perlu menemukan metode terbaik untuk menjatuhkannya di turnamen kelas. Bukankah dia mengatakan dia akan mengundurkan diri jika mereka dikalahkan? Mari kita lihat apakah dia menepati janji saat waktunya tiba. Petik 2 Luo Guixin menyipitkan matanya. Bukan hanya kebetulan atau keberuntungan Tang Wulin menjadi ketua kelas. Kekuatan juga berperan. Selain itu, saya yakin dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu tanpa dasar. Dia mungkin mengenal dua siswa baru itu. Saya tidak berpikir bahwa Ye Xinglan adalah orang biasa. Petik 2 Terus, Wu Xi Duo sepertinya tidak peduli sedikit pun. Hanya saya sendiri yang cukup untuk menangani seluruh tim mereka. Kata-katanya terdengar benar. Dengan Hell White Tiger, tidak ada seorang pun di level cincin jiwanya yang bisa melawannya. Tidak hanya itu, dia memiliki 4 cincin jiwa. Karena Tang Wulin baru saja mendapatkan dering ketiganya, dia hampir tidak memikirkannya lagi.